oke ini adalah kegiatan skirmish crew air software yang sedang kita laksanakan hari ini ini teman-teman lagi pada menuju ke arena skirmish dari safety zone ya safety zone nya sebelah sana ini area skirmish nya ini cukup luas kurang lebih 40 kali 200 meter kesananya kalau disini karena rimbun dan tertutup tebing ini jadi cukup sempit tapi ini sebetulnya luas area ini ini banyak banget ya unit yang sebetulnya bisa saya review nanti itu nah itu juga ada teman-teman yang lewat atas sana ini banyak nggak tahu saya nggak kehitung kayaknya mungkin ada 40 orang kayaknya lebih kayaknya intinya banyak unit yang bisa aduh caper banyak unit yang bisa kita review disini nanti akan saya review beberapa lah ya yang paling unik nanti kita review nah ini juga ada yang foto-foto disini ya biasalah beginilah seperti inilah kegiatan oke oke ini ladies ladies grow ya ladies grow karena disini bukan hanya laki-laki tapi ada juga perempuannya biasanya pakai warna ya untuk untuk simpan base simpan base nya atau markasnya jadi nanti satu bendera disimpan di sebelah sana satu bendera simpan disini halo guys nah ini adalah bantan ketua yang kemarin ketua grow periode 2 ini ada juga yang masih di septijon bagian iya saya mah dokumentasi nah ini tukang parkir hahaha ini Marshal ya jadi Marshal itu fungsinya itu sebagai apa ya kalau di olahraga jadi kalau di olahraga itu ada wasit kalau di skirmis airsoft itu ada namanya Marshal jadi mereka yang mengatur jalannya pertandingan gitu jalannya kegiatan ini wasitnya di permainan airsoft lah kurang lebih kayak gitu tuh ini masih banyak sih sebetulnya enggak saya ambil satu-satu ini kebanyakan orangnya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat kemarin saya review gembok yang bisa nyala itu gembok alarm dan saya punya ide diterapkan di skenario airsoft dan hari ini kita terapkan disini bersama teman-teman misi penjinakan bom ya satu tim pasang bom yaitu berbentuk gembok itu dan satu tim lagi menjinakan opsinya dua mau habiskan tim yang pasang bom atau tim tero atau menjinakan bom berarti kalau misalnya bomnya jinak tim apa penjinak berarti menang dan kalau bomnya meledak berarti tim penjinak kalah kalau lawannya membokongin jaraknya kurang dari sepuluh atau lima oh kurang dari lima meter sorry sorry kurang dari lima meter kalau berhasil apa bilang aja jarak salah satu standar keamanan yang selalu kita terapkan adalah jarak tembak ya jarak tembak itu apa adalah jarak minimum ketika kita menembak jadi kalau misalnya musuhnya terlalu dekat itu tidak ditembak cukup kita bilang freeze itu musuhnya sudah kena ya jadi tanpa ditembak pun itu sudah mati dan kita pun menerapkan disini single ya meskipun di grow ini ada juga beberapa teman-teman yang pakai AIG atau automatic electric gun tapi kita tetap memperlakukan single-single shoot jadi satu kali satu kali tidak mode burst ya jadi tidak mode full auto bagaimana kelanjutannya mungkin di video selanjutnya saya akan review pantengin terus aja channel ini ini dia nih tim bebek gig tim juri gungkul hahaha nah ini tim kamuflase ya tim kamuflase teman-teman karena ini cuacanya hujan sekarang jadi kita break dulu di sini juga ada air drop dari air drop dari suplai nah ini tuh lagi pada ini yang pakai yang pakai gili tuh yang pada pegang snapper mantap 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 satu lagi udah di atas di sana tuh oh oke 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 teman-teman karena ini cuacanya hujan sekarang jadi kita break dulu di sini juga kebetulan bukan hanya dari grow air sopter tapi juga ada dari ML dari ML kalau tidak salah dari Jakarta dan dari Airban juga jadi bukan hanya satu klub yang saat ini kita melaksanakan kegiatan sini tapi banyak dari klub-klub lain juga yang ikut bergabung dengan kita ini kita lagi di safety zone lagi break dulu hujan lagi berteduh dulu oke pantengin terus aja channel ini dan di video berikutnya saya akan eh upload video review unit lagi ya oke cuaca sih kita nggak tahu kalau cuaca jadi ini adalah teman-teman eh kita dari dari mana dari mana dari kelapa klub air sop ML nih berkunjung ke grow buat join operation sama grow disini ini perjalanan mau pulang jadi selain dari barusan teman kita yang dari Jakarta yang udah baru pulang barusan juga kita kedatangan tamu dari Airban ini Om Sabur dari Airban ya begitulah karena seperti saya bilang di video-video sebelumnya oh dari Joker sorry sorry dari Joker juga ada dari Cats ya 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 jadi seperti saya bilang di video-video sebelumnya juga karena kita itu air sopter itu bersaudara entah itu benderanya apa yang penting di arena pertempuran kita menjadi musuh musuh bukan musuh yang sesungguhnya dan di arena luar pertempuran kita menjadi saudara seperti itulah ikatan persaudaraan para air sopter sekian aja video dari saya ikuti terus channel ini pantangin terus supaya channel ini bisa menjadi channel yang maju dan lebih baik lagi ke depannya oke 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 Terima kasih.